Para hadirin dan hadirat yang dinamati Allah subhanahu wa ta'ala Di antara keyakinan mereka juga Mereka Sebagian mereka mengeluarkan Kebua bule pada Tanggal 1 Muharram atau tanggal berapa Muharram ya Kebua bule keluar dengan Anak-anaknya Dengan istrinya, dengan selirnya mungkin ya Kemudian keluarkan Kemudian orang-orang berebut-rebutan Untuk mengusap kebua-kebua tersebut Kemudian Sebagian mereka memberebutkan kotorannya Kalau dia eek-eek, dia beol, dia ambil kotorannya Dia anggap sebagai Keberkahan Dan ini adalah kesyirikan Yang dilestarikan Kesyirikan yang dilestarikan Ini tidak boleh Ini tidak boleh, bahkan mereka namakan Kebua tersebut dengan kiai selamat Saya pertama dengar, saya kira ini Manusia, ternyata apa? Kebua Kebua bule disebut dengan kiai Selamat Sejak kapan orang bule dihormati Lebih daripada orang Peribumi Ini kebua bule saja dia Karena putih, makanya disebut dengan apa? Kebua Kebua bule Tetapi ini tidak benar Ini adalah kesyirikan Dan ini sudah ada Sejak zaman jahiliyah Kata Allah tidak pernah Mengadakan Keyakinan-keyakinan berkaitan dengan Ontah-ontah Dengan kambing-kambing Orang-orang jahili dahulu mereka Mengkeramatkan sebagian ontah Mengkeramatkan sebagian Kambing Kalau ada kambing Atau ontah Melahirkan misalnya betina Beberapa kali Lima kali berturut-turut Maka dikeramatkan Ontah-ontah ini Tidak boleh ditunggangi Tidak boleh disembeli Dan macam-macam Itu sudah ada saja zaman jahiliyah Dan Allah turunkan ayat khusus Membantai itu semua Dan ternyata adat jahiliyah tersebut Ada lagi di zaman sekarang Seandainya yang melakukan tadi Mengusap-mengusap kebua Bukan orang Islam Tidak jadi masalah Kita bilang memang Keyakinan mereka seperti itu Ada sebagian agama lain Yang mereka memang Mengagungkan apa? Sapi Bahkan ada di klip Bagaimana mereka Sujud kepada sapi Bahkan ada yang Meminum Pipisnya sapi Karena mereka menganggap Sapi adalah Tuhan Pipisnya Tuhan Lumayan Kemudian mereka Minum Mereka cari berkah Mereka sujud kepada Tuhan Tersebut Sebagian mereka berkata Bahwasannya Sapi lebih afdal Daripada seorang ibu Kenapa? Karena seorang ibu Kalau menyusui anaknya Masih berharap Pamri dari anaknya Di kemudian hari Semoga nak Kamu jadi anak berbakti Tapi kalau sapi Kasusunya Dia tidak pernah berharap Dia ikhlas Dia ikhlas Tidak pernah berharap Yang benar Dia tidak berharap Karena dia bahlul Bagaimana Seorang mengatakan Sapi lebih afdal Daripada ibunya Sendiri Dan ini Seandainya yang melakukan Demikian Bukan orang Islam Kita bilang Tafadal silahkan Ini orang Islam Orang Islam Yang kemudian Mengusap sapi Perebutkan kotorannya Ada di zaman sekarang Tahun berapa ini? 2019 Masih ada Kesyirikan seperti itu Yang mereka lakukan Di bulan apa? Muharram Kemudian juga Di antara Keyakinan mereka Seperti ada Di antara mereka Yang berendam Pada Bulan Muharram Entah satu Muharram Entah kapan Berendam di sungai Berendam di Ada namanya Tapah Bisu Mereka keliling Suatu tempat Kemudian mereka Tidak boleh berbicara Sama Sama sekali Malam tersebut Tidak boleh keluar Karena ini malam Keramat Bahaya Ada makhluk-makhluk Goib Yang akan mengganggu Dan yang lainnya Kemudian di bulan Muharram juga Waktunya mereka Memandikan keris Keris Dimandikan dengan ritual khusus Supaya Semakin sakti Atau yang lainnya Maka ini semua adalah Khurafat Ini semua adalah Kesyirikan Yang masih ada Di sebagian tempat Di tanah air kita Berkaitan dengan Apa bulan? Bulan Muharram Oleh karanya Yang benar bahwasannya Di bulan Muharram Kita dianjurkan Untuk banyak beribadah Terkhususkan adalah Puasa Di bulan Muharram Terutama pada tanggal 10 Muharram Itu yang benar Sunnahnya adalah demikian Ada pun ibadah yang lain Silahkan Tidak ada ibadah khusus Tapi silahkan Anda beribadah Dengan ibadah-ibadah yang Mutlak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!